Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini informasi selanjutnya dari... Wah, ini berita naas nih. Nasib naas dialami rombongan anak anggota DPRD Provinsi Jambi. Apa tuh? Masarudin dari fraksi Pandapil Merangin Sarolangun. Niat mau pulang ke air liki mereka dikeroyok. Dipukul hingga rusak mobil dan motornya. Oleh sekumpulan pemudu saat melintasi di desa Rantau Ngarau, kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin. Karena peristiwa ini, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin. Wah, anak pejabat tuh dikeroyok. Oke, mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jik. Beginilah suasana rombongan anak-anak anggota DPRD Provinsi Jambi ini. Saat dibawa ke rumah kepala desa Rantau Ngarau, rusak dipukul oleh sekelompok pemuda. Mereka mengendarai sebuah mobil pajero dan motor melintasi keramaian di desa Rantau Ngarau. Setelah itu mobilnya dikejar oleh sekumpulan pemuda dan warga dengan menggunakan sepeda motor dan mencegat mobil yang dikendarai anak dari anggota DPRD tersebut. Salman, salah satu korban, menjelaskan jika saat itu di mobil ada empat orang yakni dirinya. Juki, Agung, Faiz, dan dua orang lagi naik motor. Menurutnya, saat lewat di keramaian itu, dirinya mengendarai mobil pelan-pelan. Setelah lewat dari keramaian itu, benar dirinya ngebut karena mereka juga mengejar waktu untuk undangan. Tiba-tiba diperhentikan warga dengan alasan mereka mengebut, kemudian dipukul, bahkan ada yang memukul menggunakan kayu. Tidak orang lama yang tuh, orang mumpul di desa Rantau Ngarau tuh, ada orang kumpul di jalan, hadapan orang kumpul tuh kami pelan, pelan yang kami duduk, anggaran lima meter baru kami ngas, terus kami terus, rumpunya ada orang ngejar, sampai di atas tuh aku kira orang tuh nak motong, rumpunya orang tuh nak motong, jadi pinggir, kasih dulu-dulu, langsung hentang motor, hentang motor, aku nak mumpul para mobil, nanya, kenapa kamu kece-kencang, kenapa kami ini? Jadi jawab, kalau emak mumpul ini, bilangnya, kami nak cepat-cepat, belum pergi ke acara. Sementara itu, Kasper, kakak korban menyayangkan tidak terima terhadap kejadian ini. Dirinya berharap polisi segera bertindak. Yang bukan miris sebenarnya, yang seharusnya menjadi penengah, ternyata malah ikut terlibat di situ, jadi di aparat desa. Jadi saya berharap kepada Kapolus Merangin, agar melakukan proses ini dengan cepat, biar tidak terjadi kepada orang lain. Tidak hanya pengeroyokan saja yang terjadi, tapi kerombolan pemuda ini juga merusak mobil dan motor, serta merampas handphone dari rombongan anak anggota DPRD Provinsi Jambi, fraksi PAN ini. Riko Saputra, Cik TV, Pelaporkan.